Pokoknya jangan sampai hari ini rusak oleh pikiran masa lalu. Tapi hari ini harus jadi kebaikan gara-gara masa lalu. Kebaikan itu datang dari keridoan Allah dan kecintaan Allah. Ridonya Allah datang kalau kita ridho, cintanya Allah datang diantaranya kita taubat. Bagaimana yang akan datang? Yang akan datang belum tentu ada. Belum tentu panjang umur kita. Ya tapi masalahnya, masalahnya apa? Saya dengar katanya nanti akan ada perang dunia ketiga. Bagaimana kalau Amerika pulang dengan Rusia? Bagaimana kalau nanti saya ketembak? Ya matilah ya. Ribet-ribet amat. Harga tanah sekarang naik terus. Makin mahal. Saya nggak bisa beli rumah. Ya nggak apa-apa. Ngontrak aja. Justru itu kontrakan juga mahal. Ya nggak usah ngontrak lah ya. Ngalir saja hadirin. Yang akan datang itu belum tentu ada umur. Dan yang kedua, yang akan datang itu gaib. Kita tidak tahu. Ini ayah pulang dari sini rencananya pulang ke Bandung. Demi Allah tidak tahu apa yang bakal terjadi di jalan. Tapi Allah maha tahu apa yang akan datang itu Allah maha tahu dan sepenuhnya ada dalam genggaman Allah. Tidak akan terjadi apapun ila biiznillah. Kecuali dengan izin Allah. Orang mau janji apapun ke kita, nggak akan kejadian kalau Allah tidak izinkan. Orang ngancam. Semua jin dan manusia ngancam. Mau mencelakakan kita? Nggak celaka tanpa izin Allah. Kita itu milik Allah. Lahir batin kita ini dalam genggaman Allah. Nggak bisa luka tanpa izin Allah. Nggak bisa jatuh sehalai rambut pun tanpa izin Allah. Kita nggak bisa mati. Kecuali dengan izin pemiliknya. Maka jangan takut dengan apa yang belum terjadi. Kalau kita cemas, kita takut. Kita tawakal ke Allah. Barang siapa yang tawakal ke Allah, Allah cukupi. Allah sudah tahu keperluan kita, keinginan kita. Allah sudah tahu apa yang terbaik bagi kita. Kalau kita tawakal, Inna alloha yuhibbul mutawakilin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tawakal. Jelas. Jadi yang akan datang itu pasrahkan ke Allah. Sambil sempurnakan ihtiar. Naik mobil, saya tidak tahu nanti. Pasang safety belt. Doa, Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal tu Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sepanjang jalan usahakan zikir. Sudah. Kalau perlu sedekah duluan. Nanti gimana, ak? Kalau terjadi, Ya terserah Allah. Kita kan hamba Allah. Mau diapain aja oleh Allah. Enggak apa-apa. Allah itu maha baik. Maha pengasih. Maha penyayang. Enggak pernah berbuat zolim. Kita mau diapain aja oleh Allah. Suka-suka Allah. Enak kan? Eh enak tidak. Sebetulnya saya tidak boleh ngarep-ngarep jawaban ya. Bikin jengkel. Nah. Jadi yang belum terjadi itu. Pasrahkan ke Allah. Sambil sempurnakan ihtiar kita. Perencanaan yang bagus. Prefail yang bagus. Tapi. Yakin yang bisa memberikan terbaik adalah Allah Allah. Enggak usah takut. Mau cocok, Enggak cocok dengan keinginan kita. Enggak ada masalah. Gimana, ak? Kalau ternyata Allah memberikan yang tidak cocok. Dibuat ridho hati kita. Pedihnya hati itu bukan kejadiannya. Enggak nerimanya yang pedih. Ingat cerita yang lalu. Ada yang mau nikah. Dua pasang. Ini udah siap. Ini udah siap. Udah sewa. Udah undangan. Dua-duanya batal. Yang satu depresi. Ngebentur-bentur keningnya ke tembok. Menjerit-jerit histeris. Bapaknya marah. Dendam. Yang ini. Sujud syukur. Bapak dan ibunya juga tenang. Tidak ada marah. Kenapa? Ini sama-sama mau nikah. Sama-sama batal. Karena yang ini. Karena yang ini istiqoroh ke Allah. Dan selama menjalani. Menjelang pernikahan. Tidak pacaran. Tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Dan ketika batal. Sujud syukur. Berarti ini Allah mengabulkan. Tapi kenapa Allah kok tidak membatalkan sebelumnya. Ini malah udah undangan. Ya pasti disini ada hikmahnya. Ngerejekiin. Tukang undangan. Ngerejekiin catering. Gimana? Disini ada pahalanya. Disini ada penggugur dosa. Kita malu dong oleh orang. Gak usah malu. Tinggal bikin aja surat pembatalan maaf. Kodarullah. Allah punya rencana yang lebih baik. Tidak jadi pernikahan besok. Semoga ada hikmahnya. Dan mohon doa. Gak ada malu. Kenapa malu sama orang? Ini takdir terbaik dari Allah. Yang ini ngebentur-benturin ke tembok. Marah-marah. Dan tetap tidak jodoh. Mau apa? Kenapa bisa begini? Karena tidak tawakal. Mungkin pedih ini karena dosa sebelum nikahnya banyak yang dilakukan. Sehingga tebusannya kepahitan seperti itu. Udahlah jangan takut dengan yang belum terjadi. Ada yang belum menikah ini. Saya gak nanya siapa-siapanya. Ting sabar ya. Belum ada. Itu masalahnya ibu saya. Ibu suka nanya. Kapan kamu nikah? Bilang aja begini ibu. Ibu selalu nanya saya nikah. Ibu ingin saya nikah kan? Iya nak. Ibu udah nikah. Ingin saya nikah. Apalagi saya ibu. Belum sama sekat. Boleh ngomong gitu. Jelek. Ibu doakan aja. Ibu doakan aja. Mana kamu calonnya? Ya Allah yang maha tahu. Saya juga ingin. Tapi ada Allah yang ngatur. Mungkin hikmahnya supaya saya bisa berbakti ke ibu lebih banyak. Enggak ada yang bisa menakdirkan sesuatu tanpa izin Allah. Enggak bisa. Enggak bisa. Kembalikan ke Allah. Assalamualaikum. Bersama Salih Sapa TV. Bersama Salih Sapa TV.